Intro Oh iya, masih sedikit dari kalian yang nonton video-video gue yang belum subscribe Jika kalian suka video gue, bolehlah di subscribe dulu Gratis kok Kalian bisa berubah pikiran nantinya kalau nggak suka Enjoy videonya, thank you Oke semua, balik lagi sama gue R. Sempatan Semaki Jadi kali ini gue hadir di restoran Rindu Rasa Jadi Rindu Rasa ini, dia itu punya si Luan-Luan dan juga Victor Agustin Nah Victor Agustin ini tuh, dia itu salah satu master chef sampai top 4 loh di season 9 Jadi ya, waktu itu gue udah sempat diundang juga ke Rindu Rasa Cuma waktu itu gue belum bisa hadir karena ya jadwalnya bentrok Dan sekarang Alhamdulillah bisa hadir di sini Dan gue nggak sendirian, gue bersama tim gue dan juga istri gue Istri gue udah nungguin di atas Jadi ya, ya gue pengen tau sih sebenarnya masakan orang-orang master chef itu enak nggak sih rasanya Karena di konten kali ini tuh gue pengen nge-review makanan itu dengan jujur ya Jadi yuk, langsung aja daripada kita penasaran, masuk Dan gue tuh suka banget sama Pak Adang guys Yuk Oke, kita langsung masuk aja ke dalamnya guys Gila, ini awal-awal udah langsung kayak gini nih, siapa yang nggak ngilang cok Ya Oke, jadi ini kita sudah sampai di Rindu Rasa Punyanya Victor Agustin dan juga Luan-Luan ya Kita lihat dulu tempatnya di sini, sangat nyaman ya Ini jadi buat kalian yang belum tau, ini tuh dua lantai guys Jadi kamu punya lantai pertamanya penuh, ada lantai keduanya juga gitu Dan ntar kita bakal makannya itu di tempat VIP-nya, dan ada VIP roomnya juga loh, keren banget Yuk kita Masuk-masuk kali ya ke dapurnya dulu ya Oke, ini touch screen Mana touch screen? Touch screen ya Ini touch screen maksudnya? Touch screen, coba aja nanti Kayak warteg Oh, kayak warteg Lalu touch screen Ada orang lagi bayar guys, gue tadi pengen lihat ke belakangnya seperti apa gitu kan Karena kan gue pernah ya main game masak-masakan gitu, dan itu tuh stress gitu, apalagi yang koki beneran gitu Halo mas Iya, ada lagi di Rindu Rasa Halo, izin konten boleh masuk ke dalam? Boleh, silahkan Boleh ya? Iya Kita udah izin juga sama Luan-Luannya buat masuk ngelihat ke dalamnya ya Jadi kita bedah semuanya aja sebelum makanan Izin ya? Boleh, silahkan Oh, ini dapurnya di sini ya? Ada asap Oh, ini di atas? Iya Wow Luar biasa Luar biasa ya? Luar biasa Ini pembuangan-pembuangan asapnya ya? Iya pembuangan asap Kalau nggak ada pembuangan, tapi pembuangan asap Oh, wangi santannya udah kecil sih Di sini yang paling the best-nya apa? The best-nya kita ada cumi hitam Cumi hitam? Iya, iya Ini? Iya, itu juga Cumi hitam, terus apa lagi? Telur gorengmu Telur goreng? Oh, yang telur garing? Iya, di goreng di goreng Oh.. Tentang ukuran kan sudah di goreng Oke Ada kikil nggak? Itu makanya urat Urat di sini? Bukan kikil? Iya Ayam Pop ada? Ayam Pop ada Ayam Pop guys, yang wajib dicoba ya Ayam Pop Jadi ini tuh semua resepnya itu dari.. Oh Victor, dari Victor Agustin ya? Iya Jadi udah pasti mantap dong ya? Iya Soalnya saya ke sini pengen review jujur, saya tuh bener-bener pecinta padang, jadi ya semoga rasanya mantap gitu ya Ya udah, makasih mas Saya lanjut Ngumpul ke atas, ntar tinggal pesen berarti ya Iya, nggak pesen Pesen dari atas bisa kan ya? Bisa Kalau bisa Oke Mantap, mantap Oke, jadi itu situasi dapurnya guys Makasih mas, sekali lagi Ya nggak terlalu panas ternyatanya, gue kira tuh bakal panas ternyata juga dan ini kondisi tempatnya rame guys ya Kalian bisa lihat sendiri, terbukti kayaknya emang enak gitu Jadi kita langsung naik aja ke atas Karena gue belum makan, ini udah jam.. Ini udah jam 3 Gue belum makan siang guys Kita langsung naik aja ke atas Oke, jadi sekarang kita sudah berada di lantai 2 nya Apabila lantai 1 penuh, kalian bisa makan di lantai 2 juga Di sini aman banget dan ademnya semua udah ada AC nya juga Dan menurut gue enak banget tempatnya, udah ada CCTV juga Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya ayamnya tiba-tiba hilang Bisa cek CCTV gitu ya Oke, jadi kita sekarang langsung ke tempat VIP nya Jadi di sini tuh memiliki 2 tempat VIP VIP pertama dan VIP kedua Kita langsung masuk di VIP kedua aja ya, karena kita di sini Halo ibu Nah, kali ini gue sudah bersama istri gue di sini Dia nggak ikut turun tadi karena capek Ya ibu-ibu Bercanda ya guys ya Jadi kita sekarang mau langsung pesan makanannya aja Nah buat kalian yang pengen hadir ke tempat ini Ini tuh tempatnya ada di Pantai Indah Kapuk Keluar tol Keluar tol tuh langsung ada ruko-ruko di samping Nah di situ tempatnya guys Ntar untuk alamat lebih lengkapnya nih ada di sini Yang mau ke sini Yuk langsung aja lah, gue udah lapar nih Ayo pesannya Pesannya, apa nih Tadi aku udah nanya di bawah Yang rekomennya itu si telur itu Ini ada kakaknya juga ya Telurnya bener ya kakak Iya, telurnya bener ya kakak Telur Mahena Boleh, ini pesan Kakus juga mau Iya, berempat Itu buat berapa porsi sate? Itu satu porsinya bisa buat 3 orang Cik Karena dia segede-gede yang ketingin Oh buat 3 orang, beli 2 Beli 2 Beli 2 Terus apa lagi? Ini ada sate padang menu spesial gitu Sate padang ya Sate padang ya? Boleh, boleh Ya boleh lah, pesan lah Ayam goreng sama ayam popnya spesial mana? Udah adaannya spesial kok Ya udah berduanya Karena di situ kalau ayam spesialnya ayam goreng sama ayam Daripada kita mati penasaran, mending Ya kita pesan aja gak sih dua-duanya? Aku ayam goreng dan ayam pop Aku mau nyoba ini ayam goreng sambal bakar Sambal bakar Sama paru goreng Sambal bakar Cumi hitamnya boleh kak? Katanya cumi hitamnya enak ya? Iya Urat apa ya? Urat tadi urat-urat apa di bawah? Kalau itu tuh semacam tunjang Tapi dia lebih lembut, lebih hipu Coba, boleh Gak aja, tadi aku liat lah Ah, us lapar cok Mulai urat sapi bukan? Mulai urat sapinya Itu lagi potong-potong gak kok? Boleh Boleh, potong-potong Ati ampel Tadi ayamnya paha kamu udah ada ya? Paha Paha semua? Iya paha semua Ati ampel lah Pesen aja gak sih semua kalau gitu mah? Hahaha Sama-sama Iya Ati ampel lah boleh Ati ampelnya satu ya Saosnya apa ya? Cabai hijau ya? Kalau sambal disini ada 3 macam kok Cabai hijau biasa, cabai hijau rawit sama cabai baladu Biasanya disini ada cabai hijau rawit Pokoknya suka pedas Suka, suka, suka banget Cabai hijau rawit mau? Boleh Mau, ini dong orek tembe Orek tembenya sah Udah kali ya kalau kurang tinggal nambah nanti ya Kayaknya banyak banget Udah Kita berempat Nyawis Banyak banget dong ya pesen Coba ntar tinggal pesen lagi Udah kamu pesen Udah Jangik siramnya 4 deh Eh 5 deh 5 Bombastik sayang Kan ini mereka makan juga Kamu? Makan juga? 2 Oke jadi gitu aja Nasi udah dapet ya? Nasi udah include Nasi udah include Ya udah Berapa kira-kiranya? Itu per Satu aja setengah Per ini atau Bahul Kalau kita itu per orang Per ini anak akun Oh ya udah Masuk 4 aja Oh ya udah kalo gitu 5 aja Aku aku Iya bakul Oh oke ya udah 4 aja Ya udah 4 Banyak banget ya Iya dong Saya ngetahu aja tim kita kayak gimana Tuh gitu sosok depan tuh Udah lapar Udah kita tunggu menunya ya guys ya Oke guys Kita udah nunggu sekitar 10 menit atau 15 menit Minumannya masih belum turun ya Haus Gimana ya Kita pasang minum dari awal sebenernya Iya kita pasang minum dari awal Cuman belum Belum keluar Belum keluar ya mungkin emang sibuk kali ya dibawahnya Cuman harusnya minuman itu turun duluan gak sih? Iya Iya Terus kan harusnya kalo nasi patung banyak yang udah ready gak sih makan Hmm Mungkin ntar turunnya mau makanan kali ya sekaligus ya Mungkin 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 ya Yaudah Masih menunggu ya Masih menunggu kita 12 detik kemudian Masuk aja Kak Anggap lu sendiri Gelo Ainuboga ini Hahaha Oh ini satennya Iya ini satennya Wow Mau pindah-pindah-pindahnya mau Emang kita bisa pindah Mantap Jadi kita Kota-kota kita coba dulu ini minuman Jujur ini minuman Kita nunggu lama Sekitar 30 menit ada kayak Karena kan dari awal dateng udah peset ya Selamat ya Kira-kira satu ini Ini pan Kandilis 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 Kempel Buh Buh kasus men Kempel Kempel Buh Semua dibawin Sampai rawit Oke Masih ya Oke Oke Kita coba dulu minuman yuk Es jerukku Oh es jerukku ya Ini aku timun Aku baru kali ini nyoba timun Timun jus Es timun Enak seger Masuk-masuk Suger ya Kopi ya Ya kopi ya Ya emang kopi ya Enak kopinya Ya kopi-kopi pada umumnya lah ya Enak Enak Cuman dia A bit kayak Good Day ya Hampir-hampir Tapi enggak lah Ini dia susunya lebih Iya susunya beda Enggak maksudnya mirip aja Bukan Good Day maksudnya Aku tau Good Day itu kayak gula Cuman ini rasanya itu Mirip Enak jadi Oke Gimana kok timunnya Timun? Ini barangnya Iya kayak timun Seger sih Aku nggak suka timun sih guys Oke Kita mulai dari mana nih Taruh aja nggak sih Taruh aja nggak sih Kamu nasi eh banyak pak dikit Nasi banyak Sedang aja Kalau malam nasi padang Belum makan ya Ada 2 minggu belum makan 2 minggu ya 2 minggu nih udah belum makan ya Semarang lah Baru keluar dari gua soalnya Itu dikit tuh guys Tuh guys Dikit tuh ya Dikit ke dia tuh guys Mukbang sekali ya Review jujur plus mukbang Orang lapar Orang lapar juga Alhamdulillah nih Dikasih banget enak Yuk kita mulai di mana Sate dual ya Ini menarik nih Tuh gue Betul Enak nih pak jenis Enak sih Bumbunya du Bumbunya beda Bumbunya enak banget 9 guys Sate nya menurutku 9 50 Bungunya walawe Dagingnya empuk banget Iya, gimana ini ya? Kayak makan ati ya Iya Tapi daging, tau gak sih? Iya daging tapi Kalian kayak ngunyah ati tapi Aftar taste nya tuh Daging gitu Ini kurang satu ya satenya ya Satenya Pesan 2 porsi tadi Ayo makan-makan Makan-makan Kita langsung kupas telurnya Katanya ini paling the bestnya guys Putu radio makan Kelihatan gak sih? Bu Mau gak pilih Aku asalnya gak pilih Crispy gitu ya? Gitu aja ya Suaranya nyaring banget Kita coba ya ASMR Enak gak ya? Pakai nasi nih Pakai sambel loh Sambel sama ikannya Perokok-perokok Sambel Biar gak penuhnya gak sih? Sambelnya guys Mantap banget kayaknya sambel enak banget ini Ini boleh Mau lagi gak? Iya boleh Sambel Ini sambel Sepertinya depan udah basah Nah Sobat pertama bakalan guys Ini gue bukan Dendors bukan apa guys Ini pure Gue kontennya review jujur guys Ini makanannya Enak-enak banget guys Bener-bener seger ya? Bener-bener seger ya? Bener-bener seger ya? Bener-bener enak sih Tapi ini enak Coba ini Enak Favoritku Di Padang guys Kerupuk Syirah Empuk Empuk banget Mantap banget Nah Berarti tiga dong Eh enak ya Enak banget kan Satanya Ayam gorengnya mau seru undangnya Ini mantep banget ya Sumpah-sumpah Masihnya harus nambah berarti ya Ini ayam goreng yang Good Ambil-ambil satu dulu Yang atas tuh yang atas Mau pakai ininya gak bumbunya Yang atas lo nih Gue suka banget sama Padang guys jujur ya dulu Jadi gue tau gitu Yang enak kan gimana Coba tempenya apa-apa juga Ayam pop Paru 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 Seger banget juga Paru ya? Iya itu paru coba parunya Oke paru guys Gue juga pegangnya dengan tanah sih Paru Ini latunya banget Telornya udah Mantep banget Paru Sembilan Sambalnya sih 10 sih guys Kalo kalian suka pedas Rawit Ini real pedasnya tuh rawit ya Bener ya kata Simba ya Kami harus coba ini sih Victor Agustin Aku padamu Gelo Enak banget ya Masakannya tuh mirip di kamu ya Enak-enak semua Kamu gak siap aku ya Kok ngecek Sensi banget orang dibilang beneran Ya mas Tau siap lang Parunya Tidak Paduk Crispy banget Amal Cemarang Ini kalian coba ya Ini gua beli Berarti tahan lo Tambah lagi parunya Habis Mantepan Terima kasih banget buat Kaluan Luan dan Victor Agustin ya Telah Menciptakan makanan yang lezat seperti ini ya Ini kamu pernah bikin telor begini ya Pernah Enak Enak Namanya telor kolesterol Tapi ini udah sering-sering gitu Iya minyaknya banyak itu Kalian ini Sebelah sekali ada nih Kalau telah digini Walaupun rasa yang gua tau Emang toxic banget Enak Tapi toxic Kita coba ayamnya Ambelnya betul yang ini Ambel bakar Ini dicolek-colek ke yang Sampai rawit sih mantep banget ya Enak Enak Ayamnya Dulu aku suka makan ampera tau nggak Tau Ayamnya kayak ayam goreng ampera guys Panas nggak sih Empuk Empuk Yang gua suka disini tuh semua empuk guys Gak ada yang keras lah Tempek-tempek Ayamnya enak Enak Duh aku kalau tempek Aku nggak suka tempek kering gitu Coba kamu kayaknya yang tau rasain Tempek Tempek itu protein sayang Enggak maksudnya aku tempeknya nggak suka di Kering gitu Gitu Sukanya yang basah kalau nggak macem Petis banget Petis banget Ambelnya Syukur banget Wah Apalagi ya Hati-hati Telur mantep Telur mantep Ayam mantep Paru mantep Cabenya gila Gila Sekarang ngerti ampelanya guys Padahal aku dari awal mau mau kesini Aku bilang ke kamu Aku paling nggak suka makan padeng Oh iya Aku nggak suka makan padeng nggak suka Enak soalnya Enak sih Enak banget Ini pakai es dulu Sandok Bali Enak 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 Sebenarnya kalau misalnya makan ayam Ayam gitu-gitu aja Paru tuh gitu-gitu aja Cuma yang spesial disini tuh Bumbunya guys Kayak meresap banget gitu loh Jadi balance gitu Apalagi ditambah sambal-sambalnya gitu ya Tarunya sih enak Karena dia keriuk loh Biasanya kalau orang masak taru nggak keriuk gitu kan Teras kan Alat yang ini parunya keriuk Udah kayak yang di nasi goreng dulu yang Nah buat kalian yang mau dateng nih Alam kalian sini Cobain sendiri guys Ini nggak bawa bener-bener Oh gini Reset Master C Enak kol Baru tau nih Ketawa karir Bokong-bokong diet Apa lagi yang belum makan coba ya Ini sekil Ini cumi Cumi Katanya cumi nih biasanya 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 Aceh-aceh ada tuangnya loh Cumi ada tuang Aceh 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 nggak? Oh kayaknya kagil ambil Kagil ambil Kagil ambil ya Cuminya Cuminya Cumin hitam, kantengnya ini biasanya lara Enak Aku sih masih suka ayam nih Selera mungkin ya Coba kamu Kau coba cumi ya Sorry ya Tapi enak, empuk gitu Nggak keras Ayamnya sih Hmm Acus banget Kuat eme Aduh yang minyak pungg Ini kanan sama Ayam pop Lupa lahirnya ayam pop Nah Kuahnya kita tumpahin disini guys Kalau ayam pop Ini ayamnya ayam kampung ya Coba nasi lagi dikit Oh Kan ini banyak banyak yang Dikit-dikit Lagi diet Lagi diet Lagi diet Lagi diet Mending lagi aja nih Eh Eh Udah-udah Sosong Mencegat Mencegat tapi Kita coba ya Nambah lagi kalian mau mau nambah nasi nggak Suruh nambah kalau mau kalian Ayam popnya Ayam popnya Oh iya Oh iya Wah ayam Ayam popnya Bentar Apa tuh ini? Ayam pop Mau berapa empat lagi? Mbak ini ayamnya ayam kampung ya? Ayam pejantan Ayam pejantan Ayam pejantan ya Akhirnya dikit aja nggak usah empat Dua Isi itu penuh lagi aja Ya kewah Kalian mau amat banyak ya? Belum Belum Gila Tidak Petus Petus Enak sih Petusnya enak juga Kedusnya pedus seger Ini rupuk kuda Rupuk kuda Ini rupuk kuda Ini belum Ini rupuk kuda belum Ini rupuk kuda Ini rupuk kuda Kalo ini kita coba kikile ya Ini gue nyoba guys Tapi nggak gue habisin Nggak tau di belakang kamera Urat Cuminya enak Kita coba kikilnya dulu Lihat tuh kuahnya Otot 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 Ini otot ya Bukan ini Urat Urat Enak nggak? Wah Nyal 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 Nasinya nambah lagi Apa? Nambah lagi Nyal 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 Sudah gue nggak bisa komen apa-apa lagi Gila ini terlalu enak Terlalu kacau men Kacau men Kamu katanya mau diet Sampai sini Review dulu nggak sih? Oh gitu Oh gitu Ini namanya menghargain Oh gitu Ini namanya bener-bener dihargain nih Enak soalnya Itu nasi baru yang di depan kamera Iya Ini nambah lagi Enggak Enggak Sudah kacau Oh ya Makannya pelan-pelan aku Oke Hampir semua menu nya udah gue coba disini Ikan belum Masuk ikan teri Ya masuk Masuk Rata-rata nilainya di atas sebelah semua guys Bener-bener nggak ada yang di bawah 8 ya Bener-bener Mungkin yang di bawah 8 itu Nunggu minumannya ya Nunggu minumannya apa tadi? Cuma makanannya the best banget guys Kuat banget buat kalian Yang datang disini Gokil Jangan lupa kalo kesini kalian pesen si cabai rawit ini nih Kalo suka pedas ini Wah pedasnya anjing ya Sama paru banget Hmm? Ranggolnya matahalu Paru Parunya juga enak Crispy banget Ayam popnya apalagi Wah Ini telur juga nih Kalian kalo suka telur Pesan ini telur Jangan masak telur sendiri ya Gila Gimana ayam overall? Rang banget Thank you banget Buat Rindu Rasa Buat Kak Luan Luan dan Victor Agustino Agustin atau Agustino? Agustin No Makanannya bener-bener Beda dari yang lain Padeng Beda dari yang lain Beda dari yang lain Coba Apa namanya? Tempat, pelayanan sama menu Tempatnya Sangat strategis Dan gampang untuk dijangkau Cuman kalo dari rumah gue gampang intinya Bersih Tempatnya bersih Dua lantai enak AC nya dingin banget disini Terus untuk pelayanannya Satu sampai sepuluh Satu sampai sepuluh Satu sampai sepuluh Pelayanannya Delapan lah Karena tadi lumayan nunggu lama Cuman untuk taste Kalo per-kalo aku kasih sembilan semua Disini juga bisa kalo kalian mau meeting-meeting Karena dia ada ruangan VIP nya ya Nah Mau nol barbola juga bisa bawa air Oh bisa juga ya Bawa proyektor sendiri Bawa proyektor sendiri Oke jadi Segitu aja guys Review makanan dari gue dan istri disini bener-bener kayak Enak Ternyata enak ya Iya Pasti aku gak suka Makanan apa next selanjutnya See you on the next content Bye bye Semua gamer Pasti pernah merasakan kejadian ini Di saat kalian top up diamond Sudah transfer Tapi diamond gak masuk-masuk Sudah beli diamond Tapi toko sebelah lebih murah Atau Sudah transfer Sellernya yang menghilang Ih serem Tapi Tidak akan terjadi di r2ggamingstore.id Dengan proses top up yang cepat Aman dan tak percaya Kalian gak usah sampai kebingungan Apalagi sampai nangis Karena kalian gagal pamer skin ke depan teman-teman kalian Selain harga yang bersaing Dan juga banyak promo Akan membuat kalian semakin betah Untuk top up di r2ggamingstore Tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi Untuk top up diamond kalian Di r2ggamingstore.id Gamer yang para sultan Eh mbak Aku lagi syuting mbak Eh 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 Ya Apa Sudah I 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 Sub indo by broth3rmax